Sekte teratai putih jilid 6. Arna itulah sebun Beng tiba-tiba saja menuruti usulau yang HOU tadi, baik. Mari kita jalan lebih cepat. Keruan au yang HOU kegirangan. Sedangkan sebun Beng lebih dulu menoleh ke belakang dan berkata kepada Li Uyok. Ayok, kami berdua akan berjalan lebih cepat dan menunggu di depan, ya? Sejak sebun Beng mengenal kepribadian Li Uyok lebih dalam, ia yakin bahwa kata-kata itu takkan menyinggung Li Uyok. Ternyata memang Li Uyok tidak marah, malah melambaikan tangannya sambil tersenyum ikhlas. Au yang HOU pun mulailah dengan langkahnya yang cepat dan lebar dengan dada membusung, seperti panglima maju ke Medan Laga, lah merasa bangga sendiri membayangkan mantelnya yang berkibar-kibar di belakang pundaknya, ah, andai kata ada gadis-gadis yang melihatnya. Sementara sebun Beng hanya melangkah mengimbangi keponakannya saja. Setelah melalui beberapa kelokan dan tanjakan di jalan pegunungan yang sepi itu, au yang HOU menoleh ke belakang dan merasa puas karena Li Uyok tidak kelihatan lagi. Di kejauhan nampak permukaan sungai HOU yang berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari, dan perahu-perahu yang terapung-apung di atasnya seperti lidi saja kecilnya. Au yang HOU mulai mandik ringat, napasnya mulai memburu dan otot-otot betisnya mulai terasa berdenyut-denyut. Ia ingin mengajak pamannya memperlambat langkah, tetapi malu untuk mengatakannya. Dan sialnya, pamannya seolah-olah tidak melihat tanda-tanda. Kelelahannya, Seng Paman itu terus saja berjalan dengan kecepatan awal ketika au yang HOU mengajak berjalan cepat tadi. Maka mulai sempoyonganlah au yang HOU mengikuti pamannya, gaya pendekarnya yang gagah tadi sirna sedikit demi sedikit. Bahkan akhirnya dia menyingkirkan rasa malunya dan berkata juga, Paman, apakah tidak bisa berjalan lebih perlahan? Sebun Beng tersenyum namun tidak memperlambat langkahnya, jawabnya santai, lo, tadi kan kamu sendiri yang mengajak berjalan cepat. Aku, aku tidak kuat lagi, Paman, disela-sela napasnya akhirnya au yang HOU mengeluarkan pengakuan. Kakeku, hampir, copot, rasanya. Padahal kita belum 10 ribu li, goda Sebun Beng. Tolonglah, Paman. Sebun Beng akhirnya merasa bahwa pelajaran kali ini sudah cukup buat tau yang HOU. Toh ia sudah mengaku dengan mulutnya. Sendiri. Makin sering menilai dengan jujur kepada diri sendiri, makin baik, sebab melihat kelemahan diri sendiri dengan berani sebenarnya juga memperkokoh diri sendiri. Sebun Beng lalu menunjuk sebuah pohon yang rindang dan berkata, baik. Kita duduk di bawah pohon itu sambil menunggu Ayok. Mereka pun beristirahat di bawah pohon. Sebun Beng mengipas diri. Au yang HOU merebahkan diri di rumputan sambil memperbaiki napasnya. Lalu ia duduk dan memijit-mijit betisnya. Tadinya au yang HOU mengira bahwa dia akan punya waktu cukup lama beristirahat di situ. Menunggu li, u, yuk tentu lama, pikirnya, karena jalanan di situ berkelok-kelok dan banyak tanjakannya, lagi pula li, u, yuk cacat kakinya. Tak terduga, baru sebentar rasanya dia beristirahat, li, u, yuk sudah kelihatan dari kelokan. Langkahnya tetap seperti tadi. Di bagian datar dia tidak mempercepat langkah, ditanjakan juga kecepatannya tidak berkurang. Tiba di tempat sebun Beng dan au yang HOU beristirahat, li, u, yuk tidak kelihatan lelah sedikit pun meskipun berkeringat. Tanyanya kepada sebun Beng, pamer lelah. Sebun Beng tersenyum, tanya adikmu, adik HOU, kau lelah? Au yang HOU cepat bangkit dan menjawab gagah, aku siap melanjutkan perjalanan lagi bahkan 10 ribu li sebun Beng menambahkan. Namun au yang HOU cepat-cepat berkata, tetapi tidak ada gunanya terburu-buru. Kan lebih enak berjalan santai sambil menikmati keindahan alam pegunungan? Sebun Beng bangkit, baik. Kita teruskan perjalanan. Au yang HOU sebenarnya masih lelah, masih ingin berbaring-baring di rumputan, namun terpaksa ikut bangkit juga. Demikianlah mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Sementara sebun Beng dan li, u, yuk banyak bercakap-cakap sambil berjalan, au yang HOU lebih banyak bun. Lalu ia duduk dan memijit-mijit betisnya. Gikamu untuk menghemat nafas, maklum, jalannya menanjak terus. Mereka melewati desa-desa kecil di pegunungan yang letak rumahnya berpencaran satu sama lain. Rumah-rumah yang kebanfakan bertembok tanah liat dan beratap ijuk. Ketika matahari turun ke sebelah barat dan hanya tinggal puncak-puncak perbukitan saja yang tersorot sinarnya, sementara lambung-lambung perbukitan sudah jatuh ke bawah bayang-bayang, sebun Beng mendatangi sebuah rumah pedesaan yang letaknya dikelilingi kebon sayur-sayuran, untuk mohon tempat bermalam. Cuan rumah ternyata ramah sekali dan mengizinkan. Namun karena dia punya tujuh anak yang masih kecil-kecil, rumahnya sesak dan ia menawari sebun Beng sebuah bangunan kayu di belakang, tempat penyimpanan jerami dan kayu bakar yang dindingnya hanya setinggi perut. Sebun Beng menerimanya sambil mengucap terima kasih. Malamnya, saat makan malam, keluarga itu dengan ramah mengundang sebun Beng dan keponakan-keponakannya untuk makan malam bersama. Dalam suasana ramah tamah, mereka menikmati makanan sederhana buatan sinyonya rumah. Tetapi suasana ramah itu hampir saja berantakan, ketika Ouyang HOU malahan bercerita bahwa dia pernah bersantap bersama-sama Kaisar Kian Leong masakannya hebat-hebat. Dalam ceritanya itu ia tidak sedikit pun menyinggung bahwa yang diundang makan oleh Kaisar sebenarnya hanya Lik Uyok. Untungnya, Ouyang HOU segera terpengaruh oleh kelelahan hasil perjalanannya seharian, lah segera kembali ke gudang jerami untuk tidur, Lik Uyok juga merasa lebih baik tidur lebih dulu. Tinggal lah sebun Beng yang mengobrol sampai jauh malam dengan cuan rumah. Setelah kira-kira tengah malam, barulah sebun Beng menyusul kedua keponakannya untuk tidur. Ouyang HOU sudah tidur amat pulas, bahkan mendengkur keras sekali. Agaknya begitu. Kelelahan. Sebun Beng tersenyun ketika melangkah dekat tubuh keponakannya itu. Sedangkan Lik Uyok belum pulas benar ia masih sempat mendengar kedatangan pamannya, ia mengangkat kepalanya dan bertanya, Paman? Ya, aku. Tidurlah. Sahut sebun Beng sambil membaringkan diri di atas tumpukan jerami, dalam kegelapan. Dari tempat berbaringnya ia bisa melihat bulan sabir di langit, karena tempat itu memang berdinding rendah. Sebun Beng menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, siap menyelam ke alam bawah sadar. Namun tiba-tiba sedikit kesadarannya bekerja, dan ia merasakan sesuatu yang agak berbeda di ruangan itu. Hita terasa ia berseru heran, perlahan. Lui Uyok rupanya mendengarnya pula dan bertanya dengan suara mengantuk, Ada apa lagi, Paman? Tadi sore tempat ini begitu banyak nyamuk dan semut yang aku kira akan sangat menggangu tidur kita. Kenapa sekarang mereka tidak ada seekor pun? Lui Uyok menjawab dengan suara mengantuk dan kedengarannya sama sekali tidak bermaksud berkelakar, Sudah aku suruh mereka pergi baik-baik. Mendengar jawaban macam itu, bukannya Sebun Beng puas lalu tidur, malahan pikirannya hidup kembali dan ia pun sulit tidur kembali. Keponakannya yang bernama Lui Uyok itu agaknya benar-benar istimewa. Menantunya, Wan Lui, menganjurkan untuk memperhatikan gerak-gerik Lui Uyok sambil membaca baka kitab Tachinkau. Pesan yang aneh juga. Tiba-tiba kantuk Sebun Beng lenyap. La bangun, menyalakan lilin dari bekalnya, lalu ditaruhnya hati-hati karena di tempat itu banyak jerami yang mudah terbakar, lalu ia mengeluarkan kitab Tachinkau pemberian Wan Lui dan mulai membacanya. Ia berharap bahwa ia langsung akan menemukan pelajaran ilmu-ilmu yang ajaib di halaman-halamannya, namun dia kecewa. Halaman pertama malah. Bercerita tentang terciptanya alam semesta dan terciptanya manusia. Yang agak menarik perhatian Sebun Beng hanyalah ketika membaca bahwa manusia decipta menurut rupa penciptanya, dan diberi wewenang menguasai semua ciptaan di bumi, yang bernyawa maupun yang tidak. Boleh juga, komentar Sebun Beng sendirian sambil tersenyum. Buktinya Liu Yook bisa memerintahkan nyamuk-nyamuk dan semut-semut untuk pergi. Tetapi kantuk Sebun Beng datang lagi, ketika pembacaannya sampai ke kisah manusia kehilangan kedudukannya karena ketidakpatuhannya terhadap seng pencipta. Sebun Beng menguat lebar-lebar lalu menutup buku itu. Tohda menyelipkan sehelai jerami untuk menandai sampai halaman berapa ia membara kitabnya itu. Ia memasukkan buku itu ke bungkusan bekalnya, memadamkan lilin, lalu menggunakan bungkusan itu sebagai bantal. Ia siap-siap tidur. Namun mendada ada angin dingin bertiup agak tajam, membuat Sebun Beng bergidik dan kantuknya buyar kembali. Lewat celah-celah dinding papan, ia melihat empat sosok tubuh muncul lalu suara di dekat kebon sayur di halaman sampuk rumah petani itu, empat sosok tubuh yang kelihatannya semuanya membawa pedang. Naluri Sebun Beng langsung merasakan niat jahat orang-orang itu. Bahkan ia merasakan, sosok-sosok tubuh itu bukan sekedar orang-orang berniat jahat, namun merekalah kejahatan itu sendiri yang mempribadi. Di luar kebiasaan, Sebun Beng yang biasanya bernyali besar itu tiba-tiba merasakan bulu-bulu tubuhnya tegak semua. Tetapi Sebun Beng memutuskan untuk tidak mengikut seratakan kedua keponakannya dalam penanggulangannya terhadap empat orang itu. Keponakan-keponakannya hanya akan merepotkan saja. Aoyang Hao bakal merepotkan dengan segala macam lagaknya bermain pendekar-pendekaran, padahal isinya belum seberapa. Li Uyok dianggapnya akan merepotkan pula, sebab dia tidak mengenal Kero membela diri sedikitpun. Tanpa suara Sebun Beng melolos tongkat besinya dari bungkusannya melangkah keluar dari gedung jerami itu untuk langsung menyongsong keempat sosok bayangan itu. Sekali lagi Sebun Beng merasa meremang, terasa betapa malam terlalu dingin saat itu. Selamat malam, sobat-sobat. Kalian mencari siapa-sapa Sebun Beng, mencoba menerapkan tata krama dunia persilatan. Suaranya juga tidak keras-keras karena khawatir mengusik tidur si tuan rumah. Orang-orang itu tidak menjawab melainkan terus melangkah mendekat. Setelah cukup dekat untuk melihat jelas keempat orang itu, Sebun Beng mengerutkan alis. Karena dilihatnya tampang keempat orang itu sama sekali tidak lumrah manusia biasa. Kulit muka mereka pucat seperti selembar kertas, tatapan mati mereka hampa, seperti melihat namun nampaknya juga tidak melihat. Apa-apa, bibir mereka terkatup rapat seperti dilem. Wajah mereka seperti wajah kertas dari sebuah jai langkung yang dilukis gambar mata, hidung dan mulut. Maka di bawah cahaya rembulan sabit yang temaram, suasana jadi menyeramkan. Dua orang dari mereka tiba-tiba saja melompat dan membabatkan pedang ke arah Sebun Beng. Gerakan mereka tidak mengandung tipu-tipu silat apapun, sekedar cepat, ganas dan ngaur, bahkan tanpa memperdulikan pertahanan diri sendiri. Hi, tahu aturanlah sedikit dengus Sebun Beng yang menongkol karena sapaannya tadi tidak digubris. Tongkat besinya disapukan mendatar, sekaligus berhasil menyapu kedua batang pedang musuh. Dengan besarnya tenaga yang dikerahkan, Sebun Beng pantas berharap ia akan dapat melucuti pedang-pedang itu dari tangan pemiliknya masing-masing. Ternyata meleset. Kedua orang itu memang sama-sama terpental rebah ke samping, namun dengan pedang-pedang tetap tergenggam merat di tangan mereka. Boleh juga puji Sebun Beng. Kata-katanya baru saja selesai, waktu dua orang lainnya sudah menerkam bagaikan serigala sambil menusukan pedang-pedang mereka. Lagi-lagi sekedar gerak yang cepat, ganas, ngaur dan dekat. Mungkin karena agak terpengaruh kitab yang baru saja dibacanya, Sebun Beng memutar kencang tongkatnya di depan tubuh dengan gerakan yang disebut Tiantai Jutkai, terciptanya langit dan bumi. Putaran tongkatnya yang amat bertenaga itu bukan saja menangkis, tapi merupakan pusaran tenaga yang biasa menghisap dan menghempaskan lawan-lawannya. Benar, begitu pedang-pedang mereka menempel tongkat Sebun Beng, pedang-pedang itu ikut berputar dan seolah masuk pusaran angin yang dasyat. Perhitungan Sebun Beng, pastilah orang-orang itu akan melepaskan pedangnya, sebab kalau tidak, mereka akan ikut masuk pusaran tongkat itu dan bakal keluar kembali dengan tulang berantakan. Lagi-lagi perhitungan Sebun Beng meleset. Orang-orang itu agaknya akan lebih suka kalau tulang-tulang mereka remuk daripada melepaskan pedang-pedang mereka. Gila umpat Sebun Beng kaget melihat kenetadaan orang-orang itu. Ia jadi tidak tega sendiri, mengingat antara ia dan orang-orang itu tidak ada permusuhan sebelumnya, perkelahian malam itu pun barangkali cuma diakibatkan kesalahpahaman. Maka Sebun Beng menghentikan jurusnya setengah jalan, agar tidak mencelakai orang-orang itu. Jurus Tian Tejit Kai yang semestinya terdiri dari memutar, melucuti, dan meremukan jadi cuma terlaksana yang bagian memutar saja. Sobat-sobat, kalau kalian tidak suka mendengarkan kata-kataku, jangan salahkan kalau aku bertindak kejam geram Sebun Beng yang mulai jengkel. Kita belum pernah punya urusan apa-apa, kenapa kalian bersikap seperti ini. Sebun Beng hampir tidak dapat melanjutkan omongannya, sebab pipinya hampir terserempet pedang. Kemarahan Sebun Beng pun meledak, baik, rupanya kalian memang hanya bisa diajak bicara dengan bahasa kekerasan jangan salahkan aku. Maka deru tongkat Sebun Beng pun menghebat bagaikan prahara. Pohon-pohon sayur di sekitar arna itu pun sampai terguncang-guncang batangnya ojeh angin dari tongkat Sebun Beng. Empat orang aneh yang bandel itu pun berpelantingan. Untunglah Sebun Beng masih mengasihani mereka dan tujuannya hanya ingin mengalahkan mereka tapi tidak membunuh atau menciderainya. Sebun Beng melihat, biarpun mereka roboh, pedang mereka tetap tidak lepas dari tangan mereka, bahkan mereka cepat-cepat bangun kembali dan menyerang Sebun Beng membabi buta. Gaya serangan mereka sungguh tidak menuruti aturan silat manapun juga. Tidak ada kuda-kuda, tidak ada persiapan memelah diri. Mereka hanya melompat-lompat sambil menyabet-nyabetkan pedang kepada Sebun Beng. Bahkan mereka kelihatannya tidak ragu-ragu seandainya pedang mereka mengenai kawan sendiri. Gila benar, aliran silat dari mana ini Sebun Beng terpaksa meladeni pertarungan gila-gilaan itu. Dan karena makin lama makin terasa ancaman lawan-lawannya, Sebun Beng juga merasa makin mantap untuk tidak usah sungkan-sungkan lagi. Dia merasa tidak bersalah lagi seandainya nanti di antara lawan-lawannya ada yang remuk tulangnya kena tongkatnya. Begitulah, karena Sebun Beng mulai ikut gila menghadapi empat lawan yang gila-gilaan itu, maka perkelahian mereka jadi sengit sekali. Dan dalam perkara teknik-teknik silat memang orang-orang ngawur itu kalah jauh dibandingkan Sebun Beng. Sebun Beng lebih mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Maka tidak lama kemudian tongkat Sebun Beng telah berhasil menghantam rusuk salah seorang musuh. Hantaman yang telak sekali. Menyangka bahwa musuh akan ambrol iganya, Sebun Beng berdesis, Maaf, aku terpaksa. Orang yang kena gebuk itu mencelat keluar dari gelanggang sejauh hampir 5 meter. Dan Sebun Beng tercengang ketika melihat orang itu dengan sigap bangkit kembali dan masuk kembali kace gelanggang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dengan dirinya. Gerakannya tetap sama cepat dan ganasnya dengan ketika belum kena gebuk. Sebun Beng mulai dihinggapi rasa panik. Tadi ia yakin tongkatnya kena telak kerusuk lawan, mestinya orang itu roboh muntah darah. Nyatanya tidak. Sebun Beng tadi merasa tongkatnya mengenai sesuatu yang lunak, lalu teringat bahwa aliran silat Tian San Pai yang berpusat di seberang gulung gobi sana punya semacam ilmu yang disebut bianciang, telapak tangan kapas, di mana orangnya bisa membuat telapak tangannya demikian empuk. Sehingga sanggup meredam kekuatan batu gunung yang menggelinding dari atas lereng sekalipun. Tetapi para ahli bianciang pun hanya sanggup mengempukan telapak tangan mereka saja, bukan bagian-bagian tubuh lainnya. Kini menghadapi empat lawannya yang aneh ini Sebun Beng mulai berpikir-pikir, apakah kaum Tian San Pai sudah berhasil mengubah bianciang menjadi bian seng, tubuh kapas? Kalau begitu, alangkah hebatnya. Berarti seluruh tubuh akan berhasil meredam benturan dasyat. Cepat Sebun Beng menenangkan guncangan hatinya dan memusatkan pikirannya untuk melayani keempat orang itu. Coba aku gebuk bagian tubuh yang lain, pikirnya. Maka ketika orang itu menyerang lagi dengan beringas, Sebun Beng menghindar dengan melompat ke samping, tongkatnya menghantam kepala lawan dengan gerakan topi hoasan, lengan tunggal merobohkan gunung. Dan tepat kena kepala orang itu. Meskipun Sebun Beng heran karena tidak melihat darah dan otak yang munkrat, namun ia melihat batang tongkatnya amblas ke batok kepala orang itu. Hasilnya tidak diragukan lagi, orang itu terpuruk roboh. Maaf, sobat, desis Sebun Beng. Bukan maksudku untuk membunuhmu, tetapi kalian tidak memberiku pilihan lain. Tetapi ia harus tetap waspada kepati tiga orang lainnya, sebab mereka tetap saja melompat-lompat kaku dan menyerang, tidak terpengaruh sedikitpun oleh robohnya seorang teman mereka. Beberapa jurus berlalu, dan tiba-tiba Sebun Beng melihat sesuatu yang membuatnya hampir-hampir menjerit dan lari sifat kuping. Bagaimana ia tidak gentar, kalau melihat orang yang kepalanya remuk tadi mulai bergerak-gerak lagi, lalu bangkit dan bertempur lagi. Ya, bertempur lagi dengan kecepatan dan keganasan yang sama sekali tidak berkurang. Bedanya sekarang, kepala orang itu seperti melesak ke bawah, lehernya terkulai tanpa tulang dan ketika di bawah melompat-lompat maka kepalanya terayun-ayun lemah seperti kepala boneka kain yang lehernya habis dipelintir dan dibanting. Bulu tengkuk Sebun Beng pun tegak merinding, tubuhnya dibasahi keringat dingin. Sadarlah ia bahwa manusia-manusia yang dihadapinya itu adalah manusia-manusia tidak normal semuanya. Apalagi ketika ia memperhatikan lebih cermat, umumnya manusia biasa sehabis berlompatan sekian lama akan terengah dan keluar keringatnya, banyak atau sedikitnya tergantung latihan staminanya sehari-hari, namun itu pasti buat orang normal. Tapi kali ini kuping Sebun Beng hanya dapat mendengar rengah napasnya sendiri dan tidak mendengar rengah napas lawan-lawannya, bahkan agaknya mereka tidak bernapas. Juga tidak mengeluarkan keringat, tidak pernah membuka mulut, tidak pernah berkedip. Wajah mereka yang aneh dan mirip lukisan kasar di atas kertas itu juga tidak pernah menunjukkan. Mimik muka orang hidup umumnya seperti marah, kaget, senang dan sebagainya. Wajah itu lebih mati dari wajah topeng. Topeng kayu saja kalau dibuat oleh seniman yang mahir akan bisa memancarkan ekspresi tertentu, namun wajah orang-orang ini jauh kalah ekspresif dari topeng-topeng kayu sekalipun. Meti mereka hampa saja menatap ke depan. Sebun Beng langsung sadar siapa yang berdiri di belakang semua itu, lah sadar dirinya sedang dikerjai orang-orang pekelian kau dengan ilmu gaibnya, lah sadar pula, sekalipun ia mencincang remuk tubuh lawan-lawannya, mereka akan tetap saja bangkit dan terus melawan. Dalam keadaan itu, Sebun Beng ingat sebuah peristiwa dalam perjamuan pernikahan puterinya beberapa hari yang lalu. Ketika itu Oh Jiang dan Ma Opin mengacau pesta dengan menyihir boneka-boneka rumput menjadi manusia jadi-jadian, tetapi waktu itu Li Uyok menggagalkan dengan kata-kata tertentu. Kini Sebun Beng ingin mencoba mantra Li Uyok. Itulah melompat keluar dari gelanggang, lalu menuding dengan tongkat besinya sambil membentak, Hi, ingat! Kalian ini hanyalah debu! Kalian ini hanyalah debu! Tak terduga, seruan Sebun Beng malah membuat mereka berempat beringas dan menerjang lebih hebat. Rupanya mereka tersinggung biarpun wajah mereka tetap tanpa ekspresi. Sebun Beng makin kewalahan, dia mainkan tongkatnya makin hebat. Tetapi setelah dia mengeperuk lagi dua kepala, pemilik-pemilik kepala yang kena keperuk itu tetap saja bertempur dengan gagah meskipun kepala mereka nungsek. Sebun Beng benar-benar putus asa, akhirnya dia berteriak keras, Ayo-o-o! Li Uyoklah jalan keluarnya! Li Uyok sendiri tetap tidur pulas, sama sekali tidak terbangun oleh seruan pamannya itu. Agaknya dia sedang asik bermimpi, mulutnya berkerot-kerot sebentar, lalu mengigau lirih, Kalian ini hanyalah debu! Ketika itulah Sebun Beng tiba-tiba melihat keempat lawannya tiba-tiba berbahan terkapar seperti ditiup angin besar, padahal Sebun Beng tidak merasakan apa-apa. Keempat orang itu tiba di tanah sebagai bonek-boneka rumput yang panjangnya tidak lebih dari sejengkal. Sebun Beng mengusap keringatnya, campuran antara keringat biasa dan keringat dingin. Lalu melangkah masuk kembali ke gudang jerami. Aoyang-haoyang tadi sebenarnya terjaga dan menonton pertempuran lewat celah-celah dinding papan, buru-buru pura-pura tidur kembali. Sedangkan Liu Yook memang benar-benar tidur, bahkan amat pulas. Beberapa saat Sebun Beng masih terbuka matanya biarpun tubuhnya sudah berbaring, menenangkan denyut jantungnya. Beberapa saat kemudian, barulah ia tidur. Fajar menyingsing, Sebun Beng bertiga pun menggeliat bangun. Tempat itu masih gelap, sebab cahaya awal Fajar masih tertahan dinding-dinding perbukitan. Ah, nyenyek sekali tidurku semalam, kata Aoyang-haoyang sambil menggeliat bangun. Sebun Beng memaksakan diri untuk tersenyum. Ia sudah mengambil keputusan kalau kedua keponakannya itu tidak mengetahui tentang kejadian semalam, dia pun tidak akan menceritakannya. Sementara Liu Yook pun sudah bangkit duduk dan berkata, tidurku juga nyenyek. Mimpiku hebat sekali. Mimpi apa tanya Sebun Beng. Namun sebelum Liu Yook menjawab, Aoyang-haoyang sudah mendahulunya, Ah, paman, buat apa tanya-tanya soal memimpi kakak Liu Yook segala? Kata orang-orang tua, mimpi cuma kembangnya tidur. Sebun Beng bersikap sesantai mungkin, biarlah. Sambil menunggu cuan rumah menyiapkan makan pagi kita, kita dengarkan mimpi kakakmu. Sambil menggaruk-garuk tangannya, Liu Yook mulai berkata santai, Aku bermimpi, tiba-tiba saja aku punya sepasang sayap besar sehingga bisa terbang ke langit, sampai ke sebelah atasnya mega-mega. Aku gembira berterbangan ke sana kemari. Nah, betul tidak, paman E.J. Aoyang-haoyang. Ceritanya kakak Liu Yook selamanya begitu, seperti mendongengi anak kecil saja. Aoyang-haoyang jengkel, sebab sebenarnya dia ingin pamannya lah yang bercerita tentang kisah-kisah dasyat dunia kependekaran, tetapi agaknya pamannya sendiri malah lebih suka mendengarkan kisah mimpi yang tidak masuk akal. Mana ada manusia bersayap yang terbang di atas mega-mega segala? Ahau, kalau kau tidak suka mendengarkan, pergilah ke sumur lebih dulu untuk mandi, kata sebunbeng. Tetapi Aoyang-haoyang tidak mau beranjak. Tempat itu masih gelap dan berkabut, ia membayangkan dari balik kabut akan muncul empat orang seperti yang dilihatnya semalam melawan pamannya. Akhirnya dengan sangat terpaksa Aoyang-haoyang pun mendengarkan mimpi Liu Yook. Ketika aku sedang bersenang-senang terbang seperti burung, tiba-tiba aku melihat ke bawah dan melihat paman sedang melawan empat makhluk, seperti manusia juga dan ada sayapnya seperti aku, mereka berempat berwajah kejam semua. Sampai di sini sebunbeng membatin, aku lebih suka berhadapan dengan makhluk-makhluk berwajah kejam, daripada menghadapi orang-orang yang wajahnya seperti kertas dilukis. Sementara Liu Yook meneruskan ceritanya, aku melihat, maaf, paman kelihatannya terdesak dan sayup-sayup. Aku mendengar paman berteriak memanggilku Aoyang-haoyang begitu. Sebunbeng mengangguk dan tertawa, memang betul, saat itu aku memanggilmu. Aoyang-haoyang tertawa, menganggap pamannya berkelakar dengan menggabungkan antara kejadian di alam jasad dengan kejadian di alam mimpi. Aoyang-haoyang sendiri yakin bahwa kedua alam itu terpisah. Kemudian Liu Yook meneruskan, aku tidak tinggal dia melihat paman terdesak. Aku hardik makhluk-makhluk jahat itu dari atas mega, aku melihat ada pedang keluar dari mulutku sendiri, mengenai makhluk-makhluk jahat itu sehingga mereka rebah. Sebunbeng menyeringai. Ia jadi susah membedakan, apakah perkelahian semalam itu terjadi di alam kasarnya ataukah di alam lembutnya Liu Yook? Atau kedua-duanya, dia yang menghadapi wujud kasar dan Liu Yook yang menghadapi penopang-penopang gaib dari wujud-wujud kasar itu? Dan benarkah mimpi cuma kembangnya tidur? Sebunbeng menarik nafas, lalu bangkit dan berkata, ayo kita bersihkan badan bersama-sama di sumur. Jangan sampai nanti berbarengan dengan yang punya rumah, yang pasti repot sekali karena anaknya saja tujuh orang. Mereka bertiga segera pergi ke sumur, menyagarkan tubuh dan mengganti pakaian. Yang ingin buang hajat ada juga sebuah tempat tertutup yang letaknya di pinggiran kolam ikan, limbah manusia langsung disongsong ikan-ikan yang kelaparan. Selesai dari sumur, dengan segar mereka duduk-duduk sambil menunggu bangunnya si mpunya rumah. Dari rumah sederhana berdinding tanah liat itu memang sudah terdengar suara-suara kehidupan. Bayi yang menangis, pintu-pintu yang dibuka, anak-anak yang bertengkar, dan ada asap mengepul dari cerobong dapur. Begitu juga di rumah-rumah lain yang jaraknya berjauhan satu sama lain. Ada anak-anak yang mulai berhamburan keluar rumah. Ada yang langsung kencing di bawah pohon, atau langsung memberi makan ikan di kolam. Seorang anak perempuan pergi ke halaman samping dan heran ketika melihat di halaman itu bergeletakan empat buah boneka rumput. Dasar anak-anak, keempat boneka itu segera diambilnya semua. Si tuan rumah menyeberangi halaman belakang untuk menjumpai sebuan beng dan kedua keponakannya. Tanyanya ramah, cuan-tuan, apakah nyenyak tidur cuan-tuan semalam? Kami minta maaf sekali lagi, bahwa kami hanya bisa menyediakan tempat seperti ini. Ah, ini sudah baik. Kami tidur nyenyak sekali, kata sebuan beng untuk melegakan cuan rumah yang baik hati itu. Tidak digigiti nyamuk? Tidak. Mungkin nyamuk-nyamuknya sedang liburan. Cuan rumah tertawa. Sudah membersihkan diri? Sudah. Kalau begitu, silakan menunggu sebentar lagi. Istriku sekarang sedang memasak. Maaf, cuan-tuan. Lalu laki-laki itu pergi ke kebun untuk mengambil beberapa macam sayur seperti yang dipesan istrinya. Tak lama kemudian, baik para tamu maupun keluarga cuan rumah bersama-sama menikmati hidangan pagi yang enak, meskipun sederhana. Tiga anak cuan rumah yang tertua sudah boleh ikut makan di meja. Kebiasaan di desa, mereka makan sambil bercakap-cakap dengan ramai, sementara di kota hal itu dianggap kurang sopan. Karena Ouyang HOU sudah dipesan oleh sebuun beng agar jangan lagi bercerita tentang perjamuan bersama kaisar, maka Ouyang HOU pun menurut. Apakah tuan-tuan akan berangkat melanjutkan perjalanan hari ini? Tanya si tuan rumah melihat bungkusan-bungkusan bekal yang sudah rapi tergendong di punggung tamu-tamunya. Benar, sahut sebuun beng. Dilanjutkan oleh Ouyang HOU sambil menepuk-nepuk pedangnya, perjalanan kami ini bukan perjalanan biasa, melainkan memburu penjahat-penjahat yang berbahaya dan berilmu tinggi. Itulah sebabnya kami tidak bisa tinggal berlama-lama di satu tempat, kami harus bergerak terus. Si tuan rumah dan keluarganya menata Ouyang HOU dengan kagum. Tugas tuan-tuan ini tentunya berbahaya, tetapi mulia. Yah, sebagai pendekar-pendekar sejati, tentu saja kami harus mengamalkan ilmu kami. Kami tidak gentar menghadapi apapun, demi menjunjung kebenaran dan keadilan. Kami akan mengejar penjahat sampai kemanapun, dan menumpasnya tanpa ampun. Siapakah sekarang ini penjahat-penjahat yang sedang tuan-tuan buru? Sebuun beng sudah berdehem keras dua kali, namun Ouyang HOU nyerocos terus, bukan penjahat-penjahat sembarangan, tetapi ahli-ahli sihir yang bersekutu dengan setan. Ada yang bisa mengubah diri menjadi burung gagak, ada yang suka makan anak kecil, ada yang bisa memanggil arwah untuk dimasukkan ke dalam boneka-boneka rumput sehingga boneka-boneka itu hidup. Semacam jai langkung? Benar. Tetapi ini bukan sekedar permainan untuk menanyakan nasib, sebab boneka-boneka yang kemasukan roh akan menjadi pembunuh-pembunuh yang ganas. Astaga. Tetapi kami tidak gentar, sebab ilmu kita lebih tinggi dari mereka. Aku sendiri dijuluki si Yau Pahim, beruang putih kecil, namaku sudah terkenal di sesia dan sekitarnya, lo. Oh-oh-oh-oh. Tiba-tiba dari halaman samping rumah itu terdengar jerit tangis anak-anak. Sebuun beng kaget, namun si tuan rumah tenang-tenang saja, ah, tidak apa-apa, tuan. Memang beginilah rasanya kalau punya anak banyak, setiap hari ada saja yang bertengkar untuk perkara sepele-sepele. Lalu perintahnya kepada istrinya yang kurus dan kusut, Bu, suruh diam anak-anak itu. Memalukan. Tetapi sebelum sang ibu beranjak, anak laki-laki yang menjerit tadi telah berlari masuk sambil menangis, wajahnya berlumuran darah sehingga mengejutkan orang tuanya maupun tamu-tamunya. Si ibu cepat-cepat memeluknya, kenapa jatuh? Anak itu menjawab di sela-sela tangisnya, kakak Lik punya boneka empat biji tetapi tidak mau membagi-bagi dan tidak mau main-main bersama. Aku memintanya, malah dia mencakar mukaku. Kakak Lik jahat. Kakak Lik jahat. Ibunya tercengang. Anaknya yang bernama Alik dan berusia 18 tahun itu adalah anak keempat yang paling membantu. Memasak, membersihkan rumah, memetik sayuran, memandikan ketiga adiknya. Dia bukan saja tidak pernah bentrok dengan adik-adiknya atau kakak-kakaknya, malahan sering membuatkan mainan-mainan sederhana buat asik adiknya. Sulit dipercaya kalau sekarang si Alik itu sampai mencakar adiknya dan mempertahankan bonekanya. Sementara seng ayah tidak berpikir panjang lagi, langsung diambilnya tongkat rotan yang biasa untuk menghajar anak-anaknya, dan melangkah keluar dengan gusar. Pak, jangan keras-keras memukul Alik, pinta seng ibu. Nanti dia sakit dan tidak dapat membantu aku jagi. Sudah, obati dulu anakmu. Sebuun Beng pun melangkah keluar diikuti kedua keponakannya. Kata-kata empat boneka tadi itulah yang membuat Sebuun Beng tertarik untuk melihat apa yang terjadi. Kalau perlu turun tangan. Di halaman samping, anak-anak tuan rumah sedang berdiri berkerumun, dari arak agak jauh menatap Alik yang berdiri menyendiri dengan empat buah boneka rumput dalam pelukannya. Sorot metu Alik penuh permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang mendekat untuk nerampas bonekanya. Ayahnya agak kaget melihat sorot metu Alik, begitu berbeda dengan sorot matanya biasanya. Biasanya lembut dan ceria, sehingga sering dibelai ibunya sambil didoakan, cepat besar dan cantik ya, nak. Bukan cuma cantik jasmani tapi juga cantik rohani, biar kelak diambil istri sama seorang jenderal. Ketika anak-anak yang lain melihat ayah mereka keluar membawa tongkat, maka mereka pun serempak mengadu, ayah, kakak Alik jahat. Punya boneka banyak tetapi tidak mau diajak main bersama-sama. Betul. Tadi ayah malahan dicakar mukanya. Ayah, hajar dia ikat di pohon. Jangan diberi makan. Dan macam-macam lagi celotahan anak-anak itu. Si ayah melangkah maju sambil mengangkat tongkat rotannya, tapi ia tertegun ketika Alik menatapnya seperti macan kelaparan. Untuk menjaga wibawanya di mati anak-anaknya yang lain, dia membentak, aiika, mau main boneka bersama saudara-saudaramu atau tidak? Tidak jawab anak perempuan itu mengejutkan ayahnya. Belum pernah anaknya yang paling bandel sekalipun mengeluarkan jawaban seperti itu, dan sekarang malah. Anaknya yang calon isteri jenderal itu yang mengeluarkannya. Kurang ajar. Mau bermain bersama-sama atau tidak? Tidak. Mau apa tidak? Tidak. Maka bertubi itu bila tongkat rotan itu menghajar punggung dan pantat anak perempuan usia 8 tahun itu. Anak itu ternyata tidak menangis, tidak menjerit, dia hanya mengerut-ngerutkan tubuhnya menahan sakit, namun tetap mendekap rat-rat boneka-bonekanya. Tiba-tiba Li Uyok menyerobot maju dan memegangi tangan seng ayah, hentikan, Bapak, anakmu bisa mati. Mati juga biar. Anak kurang ajar ini. Pak, dia bukannya kurang ajar. Dia bersikap demikian karena dikuasai pengaruh lain. Si ayah heran. Pengaruh apa boneka-boneka itu? Si ayah tercengang, kurang percaya. Namun dia menurut ketika Li Uyok berkata, Pak, minggirlah. Biar aku selesaikan ini. Lalu Li Uyok mendekati Alik, dan anak perempuan yang tadinya beringas terhadap ayahnya sendiri, tidak takut kepada ayahnya sendiri yang mengancam dengan tongkat, sekarang berkerut ketakutan melihat Li Uyok. Ada desis mirip pular keluar dari mulut anak perempuan itu. Ampun, ampun. Li Uyok berkata, Aku benar-benar jemuk kepada kalian. Bahkan anak-anak kecil yang tidak bersalahpun kalian peralat untuk memuaskan naluri jahat kalian. Aku tidak akan mengampuni kalian. Lalu Li Uyok merebut keempat boneka itu, dan si anak perempuan itu langsung terkulai. Ketika itulah ibunya sudah keluar pula, dan langsung memelutnya. Anak-anak lain bersorak-sorak melihat Li Uyok berhasil merebut boneka-boneka itu. Mereka mengerumuni Li Uyok sambil menjulur-julurkan tangan ke atas untuk merebutnya. Ada desis mirip pular keluar dari mulut anak perempuan itu. Ampun, ampun. Buat aku satu, paman buat aku juga satu. Kami semua akan bermain-main bersama-sama dengan rukun, tidak akan bertengkar dan bertelahi. Kami mau jadi anak-anak manis. Tetapi anak-anak itu memperoleh jawaban mengecewakan dari Li Uyok, tidak usah berebutan, anak-anak manis. Boneka-boneka jelek ini harus dibakar musnah. Lain kali kalian akan mendapatkan mainan-mainan yang lebih bagus, tetapi bukan boneka. Menurut, ya, anak-anak itu tentu saja berebutan memprotes. Kenapa harus dibakar, paman boneka bagus kok dibakar? Jangan dibakar, paman. Kasihan. Nanti dia menangis. Terharu juga Li Uyok mendengar suara anak-anak itu, namun niatnya tidak berubah. Ia juga merasa sulit bagaimana harus menjelaskan kepada anak-anak itu, bahwa boneka dapat menjadi jembatan antara dunia kasar dengan dunia gaib, dan yang datang dari dunia gaib itu bukan selalu berpengaruh baik. Jangankan menjelaskan kepada anak-anak, bahkan orang-orang dewasa pun belum tentu menerima penjelasannya. Maka sekenanya saja Li Uyok menjawab anak-anak itu, boneka-boneka ini jahat, membuat kakak kalian menjadi jahat dan dipukuli ayah. Kalian sayang kakak kalian bukan? Maka boneka-boneka jahat ini harus dimusnahkan. Lalu, tanpa menghiraukan tatapan matu kecewa dari anak-anak itu, Li Uyok menuju ke dapur dan melempar-lemparkan boneka-boneka itu ke tungku yang masih menyala. Sekejap saja boneka-boneka itu pun musnah. Sebun Beng kemudian berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga peladang itu. Sebenarnya Sebun Beng teringat juga untuk meninggalkan sepotong uang perak kepada tuan rumah. Namun melihat betapa tulus tuan rumah dan keluarganya dalam menerima dan menjamu Sebun Beng bertiga. Mereka nampak bahagia bisa menolong sesama, maka Sebun Beng membatalkan pemberiannya. Ia tidak ingin merusak kemurnian watak tuan rumah. Ia kuatir menumbuhkan sifat tidak mau menolong kalau tidak mendapat uang pada diri si tuan rumah di kemudian hari. Sudah kelewat banyak orang serakah di permukaan bumi, dan Sebun Beng tidak ingin menambah lagi satu manusia serakah. Tanpa imbalan uang pun, ternyata tuan rumah mengantarkan Sebun Beng sampai keluar kampung, dengan perasaan tulus seolah-olah melepas bepergian keluarga sendiri. Bahkan disertai pesan agar lain kali mampir lagi. Sebun Beng pun membalas, tanpa basabai bahwa klak ia akan berkunjung kembali. Sifat Sebun Beng yang pada dasarnya juga pulos, memang senang menambah teman dari kalangan apapun. Setelah sosok-sosok tubuh Sewin Beng tidak terlihat lagi di balik lekuk-lekuk pegunungan, si tuan rumah masih sempat mampir ke ladang seorang temannya untuk mengobrol sebentar. Setelah itu barulah melangkah balik menuju rumahnya. Tetapi di jalan yang sepi, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang yang tampang dan dandanannya cukup aneh. Orang itu tadinya bersandar pohon di pinggir jalan, namun ketika melihat petani itu lewat, dia melangkah ke tengah jalan dan berkata, Maaf, Pak, aku menyita waktumu sedikit. Aku hanya ingin numpang tanya. Silakan, sahut si petani sambil memperhatikan lawan bicaranya. Orang yang menghadang itu berusia kira-kira setengah abad, rambutnya berwarna kuning, alisnya yang tebal juga kuning, sehingga jadi aneh bagi orang-orang daratan Cina yang kebanyakan berambut hitam. Di wajah orang itu tidak ada kumis atau jenggot, sehingga mengingatkan kepada para taikam, orang kebiri, yang biasa terdapat di Istana Kaisar. Pakainya berwarna kuning emas, dirangkapi jubah yang kuning emas sampai kelutut, sepatunya juga berwarna kuning emas. Di bawah sorot matahari yang baru saja muncul dari belakang bukit, penampilan manusia emas ini memang jadi mengesankan sekali. Si peladang yang semalam rumahnya diinapi sebun bank itu pun bertanya dengan ramah, apa yang hendak Tuan tanyakan? Orang-orang yang semalam menginap di rumah bapak itu dari mana asalnya? Menurut pengakuan mereka sendiri, pamannya berasal dari kota Lok Yang, sedangkan kedua keponakannya berasal dari Sesia. Memang logat bicara mereka pun berbeda. Si manusia emas mengangguk-angguk, lalu tanyanya pula, semalam ketika di rumah bapak, apakah mereka melakukan sesuatu? Apa yang Tuan maksud dengan melakukan sesuatu itu? Ya misalnya seperti bangun tengah malam, lalu membakarmu, kertas jima, atau menggelar sesaji sembahyang, atau memainkan bokiam, pedang kayu, sambil membaca mantra. Si peladang agak heran mendengar pertanyaan itu. Namun ia menjawab sambil menggeleng, tidak tahu, Tuan, semalam saya dan keluarga saya itu tidur di dalam rumah. Sedang tamu-tamu saya itu tidur di bekas kandang sapi yang telah dijadikan gudang jerami. Jadi kami tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di tengah malam. Benar bapak tidak tahu. Benar. Buat apa saya membohongi Tuan apakah tidak ada bekas-bekasnya di pagi? Harinya? Oh, ada tiba-tiba si peladang berseru. Si manusia emas pun jadi tertarik, Apa? Pagi tadi di halaman samping rumah saya, tiba-tiba saja anak perempuan saya menemukan empat buah boneka rumput, yang tangannya diberi pedang-pedangan dari kertas tebal, entah dari mana. Rasanya tidak seorang pun anak-anak saya yang bisa membuat mainan seperti itu. Mungkinkah? Si manusia emas mengibaskan tangannya di depan wajah sambil berkata, Ah, bukan itu. Bukan boneka. Yang lainnya boneka. Sambil menggerutu dalam hati, kalau empat boneka rumput itu memang para Tian Peng, serdadu langit, kirimanku. Si peladang jadi bingung, apalagi yang Tuan maksud. Selain boneka-boneka itu rasanya tidak ada apa-apa lagi, Tuan. Si manusia emas mendesah kesal, lalu menatap geram ke arah menghilangnya seboon beng bertiga tadi. Penasaran karena ilmu gaibnya semalam gagal tanpa diketahui sebab-sebabnya. Kini ia sedang menyelidiki penyebab kegagalannya. Tanpa mengucapkan apa-apa lagi, ia lalu pergi begitu saja meninggalkan lawan bicaranya. Si peladang pun menggerutu dalam hati, tidak tahu ada benar makhluk ganjil ini. Seenaknya mencegat dan menanyai orang lewat, habis itu terus pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Tanda bintang. Suasana tegang dan kewaspadaan masih meliputi kota Lok yang sejak peristiwa penculikan San Peklian, Puteri Bungsu Gubernur Holam itu. Di mana-mana, terutama di pintu-pintu kota, terlihat pepenjagaan prajurit yang jebih kuat dari hari-hari biasanya. Begitu pula prajurit-prajurit yang meronda berkeliling kota. Siang itu, sekelompok prajurit menjalankan tugas seperti biasa di pintu gerbang kota. Namun karena sudah belasan hari tidak terjadi peristiwa apa-apa yang menggemparkan, para prajurit itu pun mulai bersikap santai. Mereka ada yang duduk, ada yang berdiri, sambil bercakap-cakap ringan. Tiba-tiba dari arah luar kota terlihatlah debu mengepul, mengiringi seekor kuda yang dipacu sangat kencang oleh penunggangnya, mendekati pintu kota. Sambil memacu kudanya habis-habisan, penunggangnya juga meneriaki orang-orang di jalanan, minggir, minggir. Dan setelah dekat, terlihatlah kuda itu adalah kuda padang pasir kelas 1, bulunya kuning. Penunggangnya juga seorang gadis manis yang terbalut pakaian ringkas berwarna serba kuning dengan pita rambut yang kuning, memakai mantel kuning pula yang berkibar-kibar di belakang punggungnya karena kencangnya ia memacu kudanya. Komandan regu penjaga kota tentu saja curiga melihatlah penunggang kuda itu. Ia lalu melompat bangkit dari duduknya dan meneriaki anak buahnya, hentikan dia, hentikan dia. Para prajurit pun serempak berloncatan di depan pintu kota dan membentuk pagar betis sambil menodongkan senjata-senjata mereka, sambil berteriak-teriak serabutan, hei, berhenti, berhenti. Namun kelihatannya penunggang kuda itu tidak berniat mematuhi perintah prajurit-prajurit itu. Sudah dekat dengan kerejurit-prajurit, ia tidak melambatkan kudanya, malahan mementak, minggir. Komandan regu dengan gusar memberi perintah kepada anak buahnya, siapkan panah dan senapan. Kita bikin mampus perempuan gila ini kalau perlu. Tetapi seorang prajurit bawahannya yang sudah lebih lama bertugas di lokyang, tiba-tiba berkata, Komandan, itu Nonasan Cukiok, puteri sulung gubernur San. Ketika anak panah sudah dipasang di busurnya, dan sumbu-sumbu bedil sudah dipasang dan dinyalakan. Keruan saja si komandan kebuakan dan buru-buru berteriak meralat perintah sebelumnya, jangan serang. Jangan lukai. Biarkan lewat. Perubahan perintah yang mendadak itu juga membuat para prajurit kelabakan, untunglah mereka sempat menahan diri untuk tidak memanah atau menembak. Dan mereka harus saling tubruk ketika melompat menyingkir ke tepi jalan. Sepucuk bedil sempat meletus, untung hanya menempak udara. Ketika prajurit-prajurit itu bangun kembali setelah kuda itu. Berderap lewat, wajah dan pakaian mereka sudah penuh debu. Si komandan regu pun segera mendamprat anak buahnya yang memberi peringatan tadi, Edan. Kenapa tidak kamu katakan lebih awal? Kalau sampai aku melukai nonesan biarpun hanya seujung rambutkan kepala ku bisa diprotol oleh tuan gubernur. Maaf, komandan, tadi ketika masih jauh saya belum melihat jelas siapa dia, sahut prajurit yang didamprat itu, namun dalam hatinya dia membalas mendamprat komandannya, komandan tidak tahu berterima kasih, masih untung ada yang memperingatkanmu. Sementara itu, para prajurit sudah hilang mengantuknya, dan sibuk membicarakan penunggang kuda tadi. Sebagian prajurit itu sudah lama bertugas di Lok Yang dan sebagian lagi belum lama, maka yang sudah lama itu memberi penjelasan kepada yang belum lama. Penunggang kuda tadi Putri Gubernur Ha? Betul? Betul. Dialah nonasan Cukiok, kakak dari nonasan Peklian yang diculik penjahat itu. Memang dia sudah bertahun-tahun meninggalkan Lok Yang untuk berguru di Gunung Hang San. Luar biasa caranya menunggang kuda. Tidak banyak kaum lelaki yang bisa menyamai ketangkasannya, apalagi melebihi, biar dari kalangan militer sekalipun. Memang luar biasa. Kalau kita yang disuruh menunggang kuda seperti itu, pastilah akan terjungkal-jungkal dan terseret-seret sanggur di. Tentu saja. Semua juga sudah tahu kalau kamu tidak becus berkuda. Bukankah kamu tidak diterima mendaftar di pasukan berkuda? Lain kali aku mau mendaftar di pasukan keledai. Ah, kamu naik keledai saja pasti ambruk juga. Heran juga. Sulit menduga kalau nona tadi adalah kakak dari nonasan Peklian. Nona San Peklian lemah lembut seperti setangkai ranting. Yang liu, ibaratnya ketiup angin sedikit saja bisa roboh. Tetapi kakaknya wah. Tidak percuma dia berguru bertahun-tahun di Hang San. Rupanya kesukaannya warna kuning, ya. Kudanya berbulu kuning, pakaiannya serba kuning, padahal namanya Cukiok, seruni ungu, kata seorang prajurit muda yang masih bujangan dan mukanya penuh jerawat, seperti orang berangan-angan. Seorang prajurit tua yang sok berfilsafat menyahut, namakan tidak menjamin terpenuhinya harapan orang tua. Ada tetanggaku yang waktu lahirnya diberi nama banyak rejeki, eh, tidak taunya seumur hidupnya melarat terus. Sementara itu, dengan kera berkudanya yang mirip angin puyuh itu San Cukiok sudah tiba di gedung gubernuran. Melewati pintu gerbang halaman gubernuran pun ia tidak melambatkan kudanya, sehingga prajurit-prajurit pepenjaga berlompatan minggir. Dan kuda berbulu kuning itu belum berhenti benar. Ketika Cukiok dengan tangkas sudah melompat turun dari kudanya, mendarat ringan di tanah sambil membawa bungkusan bekalnya dan senjatanya. Para prajuritlah yang kemudian mendapat tugas menenangkan kuda yang masih melonjak-lonjak itu. Hei, jangan kasar kepada kudaku teriaksan Cukiok kepada para prajurit, sambil melangkah masuk ke gedung gubernuran. Baik, Nona. Puteri sulung guberbur holem itu melangkah naik telundakan di depan gedung dengan mantel kuning berkibar di belakang tubuhnya. Ia seorang gadis yang ramping dan cantik, namun sudah tentu kulitnya tidak seputih kulit adiknya, San Pek Lian, yang jarang terkena sinar matahari, sedangkan San Cukiok setiap hari menggembleng diri di lereng-lereng gunung Hang San. Bahkan senjata yang dipilihnya juga tidak lazim untuk para wanita pendekar. Para wanita pendekar biasanya memilih senjata-senjata yang tidak berbobot berat, seperti pedang, cambuk, atau golok tipis. Liuyap tu, golok daun liu, bahkan ada yang hanya bersenjata selendang. Tetapi kini San Cukiok melangkah sambil memanggul sebuah koan tu, golok bertangkai panjang, yang bobotnya cukup berat. Meskipun yang dibawa San Cukiok ini lebih ringan dan lebih tipis dari yang biasa dibawa kaum lelaki. Mana ayah? Mana ibu? Tanyanya kepada hamba-hamba gubernuran yang menyongsongnya. Sebelum pertanyaan dijawab, dari ruangan dalam sudah muncul gubernur dan istrinya. Sinyonya gubernur langsung berlari memeluk putri sulung itu sambil menangis, Akiok, adikmu. Metusan Cukiok jadi ikut berkaca-kaca teringat saudara satu-satunya saudaranya yang sekarang berada di tangan para penculik. Ia menepuk-nepuk punggung ibunya sambil menghibur, aku sudah mendengar dari utusan ayah yang tiba di Hang San, ibu. Makanya aku buru-buru kemari. Jangan cemas. Alian akan. Ku temukan dan ku bawa pulang dengan selamat. Lepas dari pelukan ibunya, San Cukiok memberi hormat kepada ayahnya yang nampak lebih kurus dan pucat, ayah juga tidak perlu terlalu berkecil hati. Percaya ya, aku akan menyusul penculik-penculik itu dan merebut kembali saudaraku satu-satunya. Gubernur San menepuk-nepuk pundak putrinya. Syukurlah kamu pulang, anakku. Tetapi aku minta kamu hati-hati dalam bertindak. Orang-orang pekelian kau itu selain lihai dalam ilmu gaib, juga bernyali besar dan kejam. Bahkan mereka berani mengacau pesta pernikahan jendrawan beberapa waktu yang lalu. Percayalah kepadaku, ayah. Aku di Hang San bukan bermain-main, tetapi berlatih bersungguh-sungguh. Ketika itu seorang bujang tua gubernuran sedang melangkah mendekat sambil membawa nampan, di mana di atasnya ada tiga cawan teh. Ketika bujang tua itu melewati dekat Sanchu. Kiyok, tiba-tiba Sanchu Kiyok mengelebatkan golok ko Antonia secepat kilat di depan wajah si bujang. Si bujang tua hanya merasa kaget sedikit dan merasa kulit mukanya dingin, tidak lebih dari itu, lalu melanjutkan langkahnya untuk menyuguhkan teh-teh itu. Nyonya gubernur pertama-tama mengambilkan cawan untuk suaminya, lalu untuk puterinya yang baru pulang dari jauh, setelah itu baru untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika ia hendak menghirup tehnya, ia membatalkannya sambil menatap ke dalam cawan dan mengerutkan alisnya. Tanyanya kepada si bujang tua yang hendak kembali ke belakang sambil membawa nampan, Ahok, siapa yang menyeduh teh ini? Wajah Ahok berseri-seri, siap menerima pujian, sebab biasanya nyonya gubernur itu selalu memuji teh seduhannya. Saya yang menyeduhnya, nyonya. Tangan saya sendirilah yang menyeduhnya. Tak terduga kali ini sang nyonya menjelenggelengkan kepalanya sambil menegur, Kenapa kerjamu kali ini begitu ceroboh? Bulu-bulu apa ini yang masuk ke dalam teh? Jangan-jangan ini bulu-bulu hidungmu atau bulu-bulu ketiakmu? Hi, kenapa dengan alis dan kumismu? Ahok kaget, lalu merabah wajahnya. Astaga, tempat alis dan kumismu tumbuh sudah licin. Rupanya alis dan kumismu sudah dibabat oleh Sanchu Kiok dengan kelebatan goloknya tadi, dan rontok ke dalam cawan teh. Sanchu Kiok tertawa terkikik dan berkata kepada ibunya, Jangan memarahi paman Ahok, ibu. Sengaja aku mencukurnya agar dia awet muda. Gubernur pun ikut tertawa, meskipun jadi batal minum teh campur rontokan alis dan kumis itu. Sejenak dia lupa kemurungan hatinya. Hebat kamu, Akiok, pujinya. Dulu ia marah karena anak perempuannya ini belajar silat, dan bukannya belajar sastra dan filsafat seperti adiknya, sekarang dia mengharapkan kehebatan Sanchu Kiok dapat menyelamatkan Sanchu Kiok. Sementara si bujang tua Ahok telah melangkah masuk sambil merabah-rabah alis dan kumisnya yang kini licin. Orang-orang di dapur nanti tentu akan heran melihat perubahan wajahnya. Kapan kau akan mulai berangkat mencari adikmu, nak tanya nyonya San. San Sanchu Kiok pun menjawab dengan lugas, sesuai dengan wataknya, makin cepat makin baik. Kapan? Tidak hari ini bukan? Ibu masih kangen kepadamu. Besok pagi-pagi, bu. Tidak baik kalau alian terlalu lama di tangan orang-orang pek alian kau. Kata gubernur, Akiok, apakah kau perlu membawa beberapa orang jago gubernuran untuk menemani perjalananmu? Tidak perlu, ayah. Mereka akan merepotkan aku saja. Gubernur Holem sebenarnya cemas juga akan keselamatan putri sulungnya ini, tetapi ia juga tahu kekerasan hati San Sanchu Kiok. Seperti dulu, waktu dilarang belajar silat lalu mengingat. Begitu juga sekarang, setelah bilang tidak maka ya tidak. Gubernur hanya bisa berdoa agar anaknya itu mampu menjaga dirinya baik-baik. Pameran ketangkasan anak perempuannya memainkan golok mencukur Ahok tadi agak melegakannya. Sementara itu Nyonya San sudah berkata, Akiok, ada baiknya sebelum kamu berangkat besok, hari ini kamu luangkan waktu untuk berbicara dengan orang-orang dari keluarga Sebun. Mungkin mereka punya beberapa keterangan berguna tentang penculik-penculik itu. Baiklah, ibu. Nanti sore aku ke rumah keluarga Sebun. Sekarang, beristirahatlah dulu. Kau baru saja menempuh perjalanan jauh. Sore harinya, dalam pakaian kesukaannya yang berwarna serba kuning tetapi kali ini tanpa mantelnya, San Cukyok berjalan kaki mengunjungi rumah keluarga Sebun yang masih di dalam kota Lok Yang juga. Nyonya Sebun Beng menyambut kedatangannya dengan ramah, lalu mengajak duduk di ruangan depan. Ketika Bwe Gin Leong yang sedang ada di belakang mendapat tahu bahwa putri Gubernur datang berkunjung, Bwe Gin Leong pun jadi sibuk sendiri. Buru-buru dia masuk ke dalam kamarnya untuk mengenakan pakaiannya yang bagus, menghabiskan hampir sebotoi kecil minyak wangi, bahkan wajahnya diberinya pupur tipis dan sedikit pemerah bibir. Setelah sesaat mengagumi ketampanannya sendiri di depan cermin, dengan penuh percaya diri dia pun melangkah menuju ruang tamu. Dengan langkah diatur seanggun mungkin. Tiba di ambang pintu ruang tamu, jantung Bwe Gin Leong berdebar kencang melihat kecantikan putri Gubernur yang sedang bercakap-cakap dengan Aoyang Xiaohong, Sebun Giok dan Nenek Sebun. Alangkah cantiknya, biarpun kulit itu tidak seputih kulit adiknya. Sayang juga kecantikan itu dilengkapi. Metod dan bibir yang menimbulkan kesan bahwa gadis ini juga rada galak. Nenek Sebon menyambut kehadiran cucu kesayangannya itu dengan langsung memperkenalkannya kepada tamunya, Nona San, inilah cucu saya yang paling berbakat, paling rejin, paling bercita-cita tinggi. Tidak seperti kedua kakaknya yang malas, kasar, tidak bercita-cita sama sekali. Cucu saya yang ini sudah membaca ribuan kitab para penulis terkenal, dan pernah lulus ujian Hong Lim di ibu kota. Sebun Giok dan Dik Duk sendiri mendengar kebohongan ibunya yang kelewat dasyat. Kapan Bwe Gin Leong membaca ribuan kitab sedangkan di sesia maupun lo yang kerjanya hanya keluyuran saja? Kapan Bwe Gin Leong lulus ujian Hong Lim di ibu kota sedangkan meninggalkan kota sesia saja baru kali ini? Tetapi Nenek Sebun terus saja mempromosikan Bwe Gin Leong dengan gaya tukang obat pinggir jalan, karena cucu saya ini terlalu rajin memperdalam ilmu dan menambah pengetahuan, sampai-sampai dia lupa untuk menikah meskipun usianya sudah cukup. Padahal banyak gadis baik-baik dari keluarga ternama yang sampai menawar-nawarkan diri lo. Bahkan ada seorang puteri dari kerabat Kaisar, tetapi rupanya hatinya belum tergerak. Sebun Giok makin ngeri sendiri akan bualan ibunya yang makin dekat itu, lalu cepat menukas, Ibu, nonasan datang kemari untuk keperluan lain. Bukan untuk menanyakan diri Aliong. Wajah Nenek Sebun menjadi merah sambil melirik gusar kepada Sebun Giok, dan peratnya dalam hati, anak tidak tahu diuntung. Dicarikan menantu berderaja tinggi tidak mau. Sementara itu, Bwe Gin Leong melangkah masuk ruangan dengan langkah perlahan dan anggun yang sudah sering dilatihnya, dalam jubah sastrawannya lengkap dengan kipas di tangannya, sambil merasa yakin bahwa puteri gubernur akan terguncang melihatnya. Katanya, lembut sambil memberi hormat, Terimalah salam perkenalan saya, nonasan.